Halo, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Kali ini kita akan membahas soal latihan KPK dan IFBB. Kita akan mencari KPK untuk 4 dan 6. Pertama, kita cari kelipatan 4 terlebih dahulu. 4 x 1, 4. 4 x 2, 8. 4 x 3, 12. 4 x 4, 16. Dan seterusnya sampai kepada batas yang kita tentukan atau soal itu tentukan. Di sini sampai dengan 4 x 12. Kemudian kita cari kelipatan 6. 6 x 1, 6. 6 x 2, 12. 6 x 3, 18. 6 x 4, 24. Dan seterusnya sampai dengan batas tertentu. Di sini kita hitung sampai dengan 48. Ya, berarti 6 x 8. Setelah itu, kita mencari kelipatan yang sama. Di sini ada 12, 24, 36, dan 48. Kemudian kita tuliskan pada kelipatan persekutuan. Yaitu 12, 24, 36, dan 48. Setelah kita mendapatkan kelipatan persekutuan. Baru kita bisa menentukan KPK. Jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita ambil angkatan kecil, yaitu 12, ya. Nah, soal selanjutnya sama dengan soal di atas. Kalian menemukan kelipatan 5 dan 7-nya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, pada soal nomor 3 ini, ini ada 6 dan 8. Ada kesalahan penulisannya, pada kelipatannya. Ini harusnya 6, dan yang ini harusnya 8. Sama seperti soal sebelumnya. Kita cari dulu kelipatan 6. Ini bisa lihat dari soal sebelumnya ya. Terusnya ada 6, 12, 18, 24, 30, 30, 30, 30, 16, seterusnya. Ini sampai dengan 72. 2 kalau pada soal ini nah kelekatan 8 nya 8 16 24 32 40 ini bisa sebenarnya kalau ditambah 1 lagi bisa sampai ke 72 ya 64 tambah 1 lagi bisa 72 untuk kelipatan persekutuannya 24 48 dan kalau ditambah 70 bisa dengan 72 tapi karena ini KPK kita ambil kelipatan yang terkecil jadi tidak masalah kalau pun hanya sampai 48 jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 24 seperti itu untuk KPK selanjutnya kita akan lihat latihan soal tentang FPP sebelum masuk ke penulisan faktor kita bisa membuat tabel terlebih dahulu ya seperti pada materi sebelumnya kita akan bisa membuat ini pada quadretan tabel pasangan terkalian untuk 15 dan 18 15 itu 1 x 15 kemudian 3 x 5 ini faktor-faktornya dan untuk 18 itu bisa memasangkan 1 x 18 kemudian 2 x 9 kemudian 3 x 6 ini faktor-faktor untuk 18 setelah di quadretan kita buat ini baru kita masukkan ke dalam maka langkahnya faktor 15 1 x 3 x 5 x 15 faktor 18 1 x 2 x 3 x 6 x 9 x 18 kemudian kita menemukan faktor yang terjadi kemudian kita menemukan faktor persekutuan yang terjadi yaitu 1 dan 3 nah kita tuliskan disini ya faktor persekutuan dari 15 dan 18 adalah 1 dan 3 maka FPP nya faktor persekutuan terbesar berarti kita ambil yang terbesar nya yaitu 3 selanjutnya sama dengan nomor sedunia kita membuat tulis tante letas yang nampak kalian untuk mencari faktor dari 27 dan 24 24, 27 kemudian 24 kemudian 2 12 kemudian 3 8 dan terakhir 4 dengan 6 ini adalah faktor-faktor untuk bilangan 24 24 kemudian untuk 27 itu 1 x 27 dan 3 x 9 ini hanya 2 pasangan beda hanya 4 bilangan baru kita tuliskan di langkah-langkah ini ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 dan yang ini 1, 3, 9, 27 nah setelah itu faktor persekutuan ya cari faktor yang sama yaitu 1 dan 3 kebetulan pada soal ini sama ya jawabannya 1 dan 3 maka FPB-nya adalah 3 nah mudah-mudahan dengan banyak berlatih anak-anak bisa lebih paham tentang KPK dan FPB terima kasih selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati